Intro Satu jemaah haji asal desa Awe Sebel, kejamaatan Tepa Barat, Kabupaten Simulu yang tergabung pada kloter 11 Emparkasya Jem meninggal dunia di Arab Saudi pada Jumat lalu. Jemaah haji tersebut bernama Latifa binti Magjan yang telah dikebumikan di Arab Saudi pada Jumat sore waktu setempat. Satu jemaah haji dari Kabupaten Simulu meninggal dunia di Arab Saudi lantaran mengalami sakit. Jemaah haji ini berasal dari desa Awe Sebel, kejamaatan Tepa Barat yang meninggal dunia pada Jumat pagi dan telah dikebumikan pada Jumat sore waktu Arab Saudi. Kepala Seksi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh Kantor Kembenar Kabupaten Simulu, Mus Mulyadi mengatakan jemaah haji asal Kabupaten Simulu yang meninggal di Arab Saudi bernama Latifa binti Magjan yang berusia 59 tahun dan tergabung pada kloter 11. Jemaah haji asal Simulu yang meninggal di rumah sakit Arab Saudi ini telah diberitahukan kepada pihak keluarga yang berada di Simulu maupun yang berada di kota Banda Aceh serta pihak keluarga almarhumah yang berada di Arab Saudi. Dari dua orang jemaah, satu orang meninggal di Arab Saudi atas sama Ibu Latifa binti Magjan umur 59 tahun meninggalnya karena sakit dan tempat meninggalnya pun di rumah sakit dan insya Allah dikebumikan juga di Arab Saudi. Keluarga almarhumah sudah diberitahu tentang berpulau nyakramah kumulau almarhumah bayi yang keluarga di Kabupaten Simulu maupun yang berada di Banda Aceh dan beliau juga ada keluarganya yang berdemisili di Arab Saudi juga sudah diberitahu oleh pihak penyelenggara haji yang di Arab Saudi. Sementara itu untuk jumlah kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Simulu masih menunggu kedatangan lima orang jemaah haji yang tergabung pada kloter 12. Dari Simulu ala sahab TV Reaceh melaporkan. Terima kasih telah menonton!